Rosaline Gaprelli dengan telaten membantu Elea mengerinkan rambut. Sebenarnya Gaprelli sangat ingin menyentuh istrinya, tapi dia sedikit tidak tega setelah Elea mengadu jika dirinya sampai harus merangkak seperti anjing karena kesulitan berjalan. Mengingat pembicaraan mereka tadi membuat Gaprelli tersenyum lucu, dia tidak sadar kalau Elea tengah melihatnya dengan penuh keharanan. Kak Iel, kau baik-baik saja kan? Mata Gaprelli mengerjap saat dia mendengar pertanyaan istrinya. Dia lalu menatap Elea melalui cermin rias kamar mereka. Aku baik-baik saja sayang, kenapa bertanya seperti itu? Sahut Gaprelli balik bertanya. Tadi aku lihat, Kak Iel tersenyum sendiri. Aku pikir kakak sudah tidak waras. Perkataan jujur Elea sukses membuat mulut Gaprelli terkunci rapat. Dia langsung mati kutu saat Elea menyebutnya seperti orang gila. Oh iya, Kak Iel, malam ini kita pulang ke rumah tidak. Semalam aku sudah melewatkan les pripatku. Kalau malam ini aku absen lagi, nanti kau bisa rugi. Tanya Elea dengan mimik wajah yang sangat serius. Rugi. Gaprelli sudah siap jika seandainya Elea akan mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Biasanya hal ini akan berhubungan dengan kebangkrutan yang akan membuatnya jatuh miskin. Iya, rugi. Kakak bisa rugi karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk membiayai lesku. Tapi aku sendiri jarang mengikuti pelajarannya. Bukankah itu sama artinya kalau Kak Sapira makan gaji buta yang merugikan kakak? Gaprelli mengulung senyum. Kali ini masih mending karena Elea tidak menganggapnya sebagai pria kaya yang tak terlihat. Dia tidak akan berani melakukan hal itu sayang. Kau jangan khawatir. Meski kalian tidak belajar, bersama dia akan tetap sibuk mencarikan materi yang cocok untukmu. Jawab Gaprelli. Sayang, kau jangan mengkhawatirkan masalah pembayaran Sapira. Dia tidak sedang bersantai seperti yang kau pikirkan. Mungkin sekarang dia malah frustasi sendiri mengumpulkan materi apa yang akan kalian bahas nanti, mengingat kemampuanmu yang bisa menyelesaikan semua tugas tanpa ada yang salah. Hidupnya jauh lebih sulit dari apa yang kau bayangkan. Oh, jadi begitu ya kak. Beo Elea. Gaprelli mengangguk. Setelah selesai mengeringkan rambut istrinya, Gaprelli kemudian mengajaknya turun ke bawah untuk makan malam. Saat mereka berada di dalam lip, Gaprelli menggunakan kesempatan itu untuk terus menciumi bibir istrinya. Sungguh sangat beruntung Gaprelli bisa menikahi seorang wanita seperti Elea. Istrinya ini sangat patuh meskipun Elea belum memahami perasaannya. Tidak pernah sekalipun dia menolak Gaprelli, sangat ingin mencium ataupun menyentuhnya. Terkecuali tadi, Elea menolak mungkin karena memang benar-benar merasa tidak nyaman. Wajarlah. Semalam adalah yang pertama untuk. Dan Gaprelli pun mengakui kalau dirinya sempat hilang kendali, begitu mereguk kenikmatan yang dia dambakan selama ini. Ayo, aku akan manumanimu makan malam. Ajak Gaprelli lalu menggandeng tangan Elea keluar. Memangnya kak Iyal tidak ikut makan ya? Tanya Elea. Gaprelli terdiam. Ini belum saatnya dia untuk bicara jujur kalau sebentar lagi dia akan mengunjungi keluarga Yong. Masih banyak informasi penting yang belum dia dapatkan. Gaprelli takut kalau keluarga itu akan kembali menyakiti istrinya jika mereka tahu kalau Elea masih hidup. Jadi dia harus memastikan semuanya aman sebelum memberitahukan pada Elea siapa keluarga kandungnya. Kak Iyal marah ya? Maaf, ucap Elea merasa tidak enak. Aku bukan marah sayang. Tiba-tiba saja tadi aku teringat dengan pekerjaan di kantor. Sebenarnya aku ingin mengajakmu makan di luar, tapi kelihatannya kau masih kelelahan. Tidak apa-apa kan kalau aku pergi makan malam bersama rekan kerjaku. Jangan khawatir. Ada Ares yang menemaniku ke sana. Sahut Gaprelli menjelaskan. Tidak apa-apa kak, yang penting kakak jangan lupa untuk makan malam. Hati Gaprelli menghangat. Meski hanya perhatian kecil, hal itu sudah membuatnya merasa bahagia. Ditambah lagi, Elea sama sekali tidak menaruh rasa curiga mengenai siapa orang yang akan makan malam dengannya. Duduklah, ucap Gaprelli seraya menarik kursi untuk istrinya duduk. Terima kasih kak. Sahut Elea sopan. Gaprelli dengan cekatan mengambil nasi dan beberapa lauk untuk Elea. Tanpa dia sadari, Ares dan para pelayan tercengang kaget. Selama ini Gaprelli selalu dilayani oleh orang-orang pilihan, tapi sekarang, dunia seolah berbalik karena seorang Gabriel Lima dengan begitu luas melayani istrinya yang sejak tadi terus menatapnya sambil tersenyum. Ingin aku suapi tidak? Tanya Gaprelli setelah duduk bersebelahan dengan istrinya. Ingin? Tapi kan kakak sudah mau pergi. Sepertinya akan memakan banyak waktu karena nasi dan lauk yang kakak ambil cukup banyak. Kasian, Ares. Bagaimana kalau di kakinya tumbuh akar karena terlalu lama menunggu kakak yang sedang menyuapiku? Jawab Elea merasa tak enak pada Ares. Bulu kuduk Ares meremang saat namanya kembali disebut. Dia berusaha untuk tetap tenang saat menyadari kalau banteng pencemburu itu tengah menatapnya tajam. Sayang, kenapa kau begitu perhatian pada Ares? Bukankah sudah aku bilang? Jangan menyebut nama pria lain jika sedang bersamaku. Protes Gaprelli dongkol. Elea membuka mulut saat Gaprelli menyodorkan makanan ke arahnya sambil mengunyah. Dia menjawab perkataan suaminya tadi. Itu bukan perhatian kak Iel. Tapi aku hanya kasihan. Kalau kakak tidak suka aku memanggil Ares, ganti saja namanya supaya terlihat mirip dengan nama seorang wanita. Dengan begitu kan kakak tidak akan marah lagi padaku. Ares menatap marah ke arah para pelayan yang sedang tertawa setelah mendengar perkataan konyolnya mereka. Entahlah, setiap kali nyonya dan tuan mudanya bersama, selalu saja dia yang menjadi korban. Jika bukan menjadi korban kecemburuan tuan mudanya, pasti dia akan menjadi korban dari kepolosan nyonya kecilnya. Ide bagus. Apakah kau bisa merekomendasikan sebuah nama yang bagus untuk Ares? Tanya Gaprelli iseng. Elea diam berpikir. Dia kemudian teringat dengan satu nama wanita yang pernah menolongnya. Aku punya kak. Jawab Elea sumringah. Siapa? Rosaline Sebelah alis mata Gaprelli terangkat ke atas, dia cukup penasaran dari mana Elea mendapatkan nama tersebut. Rosaline, apakah kau mengenalnya? Tanya Gaprelli curiga. Elea mengangguk. Dia menelan makanan yang ada di dalam mulutnya sebelum memberikan jawaban. Rosaline adalah nama temanku. Dia seorang gelandangan yang pernah menolongku saat sedang kelaparan. Hatinya sangat baik seperti malaikat meskipun wajahnya sudah keriput. Kakak pasti tidak akan menyesal jika menggunakan nama itu untuk Ares. Semua orang diam membatu, tidak menyangka kalau gadis kecil ini akan menyarankan nama dari seorang gelandangan. Nyonya Elea, apakah sudah tidak ada nama manusia yang jauh lebih baik lagi daripada nama yang Anda sebutkan tadi? Gaprelli hampir tidak kuat menahan tawa saat mendengar keluhan yang dirasakan oleh Ares. Sungguh istrinya ini sangat pandai membuat orang lain merasa frustasi. Seorang Ares yang dikenal dengan dingin sama sepertinya menjadi tidak berdaya jika Elea sudah membuka mulutnya. Bagaimana kak? Namanya bagus bukan? Tanya Elea antusias. Bagus, tapi coba kau tanyakan pada Ares. Dulu dia bersedia atau tidak berganti nama menjadi Rosaline. Jawab Gaprelli sambil menyuapkan makanan ke dalam mulut istrinya. Elea menganggu. Dia lalu menoleh ke arah Ares yang sedang menunduk. Ares, bagaimana menurutmu? Kau suka tidak memakai nama Rosaline? Tamatlah lewayatmu, Ares. Rasakan itu akibatnya karena kau sudah membuat istriku terus-terusan menyebut namamu. Membuatku cemburu saja. Aham, Nyonya, boleh saya memberi saran? Tanya Ares dengan mimik wajah yang sangat menyedihkan. Boleh, silakan katakan apa saranmu? Jawab Elea. Bagaimana kalau Anda memberikan referensi nama yang berasal dari kaum Adam saja? Rasanya aneh jika saya memakai nama wanita? Itu sama saja, Ares. Tadi kan Kak Iel bilang, kalau dia tidak suka aku memanggilmu karena kau seorang pria. Emm, kalau kau tidak suka nama Rosaline, biarkan aku memikirkan nama lain untukmu. Bagaimana dengan Salwa? Oh, tidak-tidak. Nama Salwa terlalu manis. Tidak cocok untukmu yang berwajah galak. Kalau Peren? Ah, itu juga sangat imut. Kau nanti terlihat seperti banci jika memakai nama itu. Siapa ya kira-kira yang cocok untukmu? Semua orang hanya diam mendengarkan celotehan Elea yang sedang sibuk mencari nama. Sementara Ares, dia sudah sangat ingin menangis saat dunianya tidak berhenti menyebutkan. Deretan nama wanita yang sengaja dipilihkan untuknya. Seandainya dia memiliki kemampuan untuk menghilang, saat itu juga Ares akan langsung melenyapkan diri dari situasi yang membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Makan malam. Tok, tok, tok. Patricia, Gabrielli, dan asistennya sudah datang, nak. Ayo cepat keluar. Jangan membuatnya menunggu terlalu lama, sayang, ucap Yura dari luar kamar. Patricia yang sedang memikirkan perkataan Levi siang tadi langsung tersenyum cerah, begitu tahu kalau lelaki incarannya sudah datang. Dia segera berlari ke arah meja rias untuk memeriksa dandanannya. Sempurna. Gabrielli pasti akan terpesona melihat penampilanku malam ini. Gumam Patricia dengan penuh percaya diri. Yura tersenyum saat pintu kamar putrinya terbuka. Dengan sayang dia merapikan anak rambut yang menutupi mata tajam putrinya. Kau berdandan begitu cantik? Apa khusus untuk dia? Tanya Yura penasaran. Ibu, ini bicara apa? Jawab Patricia malu-malu. Apa semuanya sudah siap, Bu? Makanannya bagaimana? Gabrielli itu bukan tipe penyuka sayuran seperti kita. Tenang saja, semua aman di tangan ibu. Sahut Yura sambil mengacungkan jari jempolnya. Lalu, ayah dan kakek bagaimana? Apa ibu sudah memberitahu mereka untuk tidak mengatakan kalau makan malam ini aku yang sengaja mengundangnya datang? Cucar Patricia memastikan. Astaga sayang, kau sudah menanyakan hal ini puluhan kali. Jawab Yura gemas. Tenang saja, Cia, ayah dan kakekmu sangat senang saat ibu memberitahu mereka kalau Gabrielli bersedia untuk datang kemari. Bahkan semua makanan ayah yang memesannya secara khusus untuk Gabrielli. Hem, gayanya sudah seperti sedang menyambut calon menantunya saja. Patricia tersenyum. Tentu saja Gabrielli akan menjadi menantu di keluarga Yung, karena Patricia sudah mengatur beberapa rencana untuk memiliki pria itu. Nah, sekarang, kau temani saja dulu Gabrielli dan asistennya, ibu akan mengatur makan malam yang akan kita suguhkan nanti. Ucap Yura kemudian sedikit mendorong tubuh putrinya ke arah ruang tamu. Wajah Patricia meronah saat tak sengaja bertetapan dengan Gabrielli. Dengan langkah yang dibuat seanggung mungkin, dia ikut bergabung bersama ayah dan kakeknya. Selamat malam Tuan Muda. Selamat malam Tuan Ares. Sapa Patricia lembut. Gabrielli dan Ares sama-sama menggangguk. Ares yang melihat senyum di bibir Patricia, mencibir samar. Belum lagi dengan kedua pria di keluarga Yung, yang sejak tadi tidak berhenti mencari perhatian Tuan Mudanya. Baguslah kalau nyonya Elia tidak tinggal dengan manusia-manusia seperti kalian. Sikapnya yang polos, bisa ternodai jika sampai membawar dalam ruang lingkup yang sangat buruk di rumah ini. Ekor mata Gabrielli melirik ke arah Ares. Dia merasa cemburu karena asistennya ini sedang mengkhawatirkan istrinya. Tuan Muda, bagaimana kabar Tuan Besar Greg dan nyonya Leona, tanya Brian membecah kesunyian. Mereka baik-baik saja Tuan Brian, terima kasih sudah mau menanyakan kabar orangtuaku. Sahut Gabrielli sambil menggorutu di dalam hati. Brian tersenyum kecil. Dia sadar kalau kedatangan pria penguasa ini pastilah membawanya tertentu. Tidak mungkin seorang Gabrielli bersedia datang ke rumahnya begitu saja. Jika menyukai Patricia pun terdengar sedikit mustahil karena mereka baru bertemu saat Brian meminta Patricia untuk datang mewakilinya. Ada apa dengan ekspresi Gabrielli? Kenapa dia terlihat tidak senang? Gawat, aku tidak boleh membiarkannya pergi dengan cepat malam ini. Aku harus bisa mengambil perhatiannya. Kekesalan Gabrielli semakin bertambah saat dia mendengar apa yang dipikirkan oleh Patricia. Dengan nada yang sedikit cetus, dia mulai menyinggung tentang bayi yang dibuang oleh keluarga ini. Oh iya Patricia, siang tadi kau mendengar berita tentang bayi yang dibuang oleh orangtuanya tidak. Kening Patricia mengerut, dia merasa heran karena Gabrielli tiba-tiba membicarakan seorang bayi. Tapi karena rasa ingin memiliki jauh lebih besar, Patricia mengabaikan keanehan tersebut. Tidak tuan muda, memangnya bayi siapa yang dibuang? Sahut Patricia balik bertanya. Entahlah, padahal bayi itu sangat mengemaskan. Dia juga berasal dari keluarga kaya. Karim yang sedang tidak sehat merasa tertampar saat tamunya menyinggung tentang bayi yang dibuang. Dalam sorot matanya yang dalam, terkenanglah wajah lucu cucunya sebelum Karim meninggalkannya di panti asuhan. Dia lalu memegangi dadanya yang tiba-tiba kembali terasa sesak. Eleanor Rahang Gabrielli mengetat saat dia mendengar kakek Karim menyebut nama istrinya. Tapi anehnya, hanya kakek tua itu saja yang terkenang. Lain halnya dengan Brian. Pria itu hanya diam menyimak perkataan Gabrielli. Seolah tak pernah merasa kalau dia pernah membuang seorang bayi tak berdosa. Apa ada sesuatu yang salah di sini? Atau jangan-jangan ada misteri lain dibalik makam yang bertuliskan nama Eleanor Jung. Sepertinya tak mungkin juga kalau Eleanor memiliki saudara kembar. Tuan muda, Anda sepertinya sangat tertarik dengan berita tersebut. Ada apa? Tanya Patricia curiga. Yah, gelagat Gabrielli yang tak biasa membuat Patricia merasa aneh. Yang dia tahu pemilik grup mah, sangatlah anti mengurusi masalah orang lain. Tapi sekarang, pria ini malah sibuk membahas berita yang menurutnya sangat tidak penting. Bayi lucu yang dibuang, hah? Itu sudah menjadi takdir hidupnya karena tak diinginkan. Hanya sedikit merasa kasian saja jika melahirkan anak hanya untuk dibuang. Kenapa orang tuanya harus mengumbar nafsu? Setidaknya bermainlah dengan aman jika belum siap memiliki buah hati. Aku benar-benar miris dengan moral manusia di zaman sekarang. Mereka bersikap layaknya binatang yang tak beradab. Bahkan binatang saja akan mempertaruhkan nyawa demi melindungi anak-anak mereka. Tapi lihat para manusia kejam itu, mereka membuang darah dagingnya sendiri seperti sampah. Saat menyebut kata sampah, Gabrielli sengaja mengatakannya dengan penuh penekanan. Dia ingin keluarga ini merasa rendah karena telah menelantarkan elen sejak bayi. Ares yang sadar kalau tuan mudanya mulai kesal, segera memikirkan cara untuk menghentikannya. Rencana mereka bisa gagal kalau sampai salah bicara. Ohem tuan muda, mungkin ada sebagian manusia yang seperti itu. Tapi ada juga manusia yang rela bertaruh nyawa demi kebahagiaan anaknya. Contohnya, tuan yang nyonya besar. Saya yakin mereka mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan anda dan dona muda Geri Jeli. Patricia, Brian, dan Karim hanya diam sambil mengamati sikap Gabrielli yang terlihat aneh. Saat dia bicara tadi, terlihat jelas di matanya kalau dia sedang memendam luapan emosi. Dan yang menyadari hal itu adalah Patricia. Ia, wanita licik itu tahu kalau perkataan Gabrielli sengaja ditunjukkan untuk salah satu dari mereka. Siapa yang sebenarnya ingin diserang oleh Gabrielli? Saat kelima orang itu sedang sibuk dengan pikirannya masing-masing, Yura datang menimbrung. Dia meminta semua orang untuk pergi ke ruang makan karena makanan malam sudah siap. Semuanya, silahkan datang ke meja makan untuk menyantap jamuan yang sudah dihidangkan. Gabrielli menarik nafas dalam-dalam. Dia memang sedikit terbawa suasana tadi. Untungnya saja Ares segera mengingatkannya. Jika tidak, Gabrielli yakin dirinya pasti sudah memakai seluruh keluarga ini. Tuan muda, Tuan Ares, mari silahkan masuk ke dalam untuk menikmati hidangan ala kadarnya di rumah kami. Ucap Brian mempersilahkan tamunya terlebih dahulu. Terima kasih banyak Tuan Brian, sahut Gabrielli sopan. Patricia langsung berdiri hendak berjalan di samping Gabrielli. Namun niatnya itu harus kandas saat Ares dengan santainya berdiri di tengah-tengah menghalang keinginannya. Sial, sudut bibir Gabrielli bergedut. Dia melenggang santai ke arah ruang makan dengan Ares yang selalu menempel di sisinya. Kerja bagus, nanti bonusmu aku tambah. Bisik Gabrielli saat Ares menarik kursi untuknya duduk. Ares mengangguk. Dia kemudian ikut duduk tepat di sebelah Tuan mudanya saat Patricia ingin kembali melakukan pendekatan. Maaf Tuan Ares, bisakah saya duduk di sana? Tanya Patricia sambil menunjuk kursi yang sudah diduduki oleh asisten Gabrielli. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin melayani Tuan muda mengambil makanan karena beliau adalah tamu kami. Tidak perlu repot-repot Nona Patricia di rumah. Setiap hari saya lah yang melayani semua kebutuhan Tuan muda. Jadi lebih baik sekarang. Nona Patricia kembali duduk lalu nikmati makan malam ini dengan tenang. Jawab Ares santai. Wajah Patricia merah padam saat permintaannya ditolak mentah-mentah. Sambil menahan malu, dia segera duduk bersebelahan dengan kakeknya. Jangan mempermalukan keluarga Yung Patricia. Hardik Brian tak suka. Maaf ayah, aku hanya ingin membantunya saja. Saud Patricia dengan kepala tertunduk. Tuan Brian, tidak usah diperpanjang. Aku sangat maklum dengan niat baik yang ingin dilakukan oleh Nona Patricia. Hanya saja, aku tidak terbiasa dilayani oleh orang asing. Biasanya Ares dan pelayan pribadikulah yang mengurus semua kebutuhanku, termasuk saat di meja makan. Salah Gabrielli santui. Brian menghela nafas kasar kemudian melirik ke arah Patricia. Baik Tuan Muda, saya minta maaf jika kelakuan putri kami membuat Anda merasa tidak nyaman. Sama sekali bukan masalah Tuan Brian. Akhirnya makan malam pun berlanjut karena kejadian tadi keluarga Yung jadi merasa canggung. Mereka diam-diam memendam rasa kecewa dengan kelakuan Patricia yang dianggap terlalu lancang pada tamu agung yang datang ke rumah ini.